Hai guys, tinggal udah klik video ini Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kisah dan kasus yang dilakukan sepasang kekasih ini Yang emang gila banget nih dengan apa yang udah mereka lakukan Yang aku yakin kalian bakal greget sih dengan mereka berdua ini Oke lah kayak gimana kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana Jadi kalau udah nyaman, udah santuy Nah jadi soal kasus ini Yuk kita bahas Ade Sarah yang saat itu tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur Yang tinggal dengan bapak dan ibunya Sejak SMA, Ade ini anak yang berprestasi dan juga anak yang taat dengan agama Rajin beribadah di gerejanya Ditambah ibunya juga yang sebagai guru di sekolah minggu di gereja mereka Setelah lulus SMA, di tahun itu, di tahun 2014 Ade ini lanjut kuliah di Universitas Bunda Mulia Jakarta Yang ada di Ancol, Jakarta Utara Dan sejak itu juga Ade ini tertarik belajar bahasa Jerman Yang akhirnya dia kursus bahasa Jerman di Gothe Institut Jakarta Yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat Jadi Ade ini emang rajin dan pekerja keras banget gitu ya Untuk menggapai cita-citanya Yang setiap harinya harus naik kereta untuk ke kampus dan juga ke kursus bahasa Jerman Yang ada di wilayah Menteng Dan di masa ini juga, Ade ini akhirnya pacaran dengan temen satu SMA-nya dulu Yang bernama Ahmad Imam Al-Hafid Atau dipanggil dengan Hafiz Yang saat itu Hafiz ini juga tinggal dengan orang tuanya di wilayah Cakung, Jakarta Timur Saat itu Hafiz ini kuliah di Kalbis Institut yang ada di Pulau Mas, Jakarta Timur Yang selalu naik mobil pribadinya nih ke kampus Hafiz ini juga anak yang religius Yang aktif di kegiatan masjidnya Karena bapaknya juga yang emang cukup religius Dan Hafiz ini juga ternyata berasal dari keluarga yang tergolong mampu Karena bapaknya ini seorang dokter kandungan Yang ternyata bapaknya ini pernah dipenjara selama satu setengah tahun Di tahun 2009 lalu Karena praktik abusi di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara Nah tapi udah bebas sejak tahun 2011 lalu Dan Hafiz ini juga ternyata dilahirkan dari ibunya Yang ternyata istri kedua dari bapaknya Jadi soal hubungan pacaran mereka Awalnya Hafiz ini jadi sosok lelaki yang romantis untuk Ade Bahkan ya Hafiz ini tuh jadi sosok yang sangat santun tuh Di hadapan kedua orang tuanya Ade Yang emang berhasil mencuri hati kedua orang tuanya Ade Dan Hafiz ini juga sering banget ngebawa Ade ini makan-makan ke mall Dan juga jalan-jalan gitu ya untuk mereka ini healing Tapi lama-kelamaan watak aslinya pun perlahan kelihatan Dia jadi makin keras bahkan terlalu posesif Bahkan sampai ngekang si Ade Sampai aktivitas Ade yang saat itu sedang sibuk dengan kuliahnya Dan juga sibuk kursus bahasa Jermannya Jadi terganggu Yang ngebuat Ade pun itu mulai merasa gak nyaman nih dengan Hafiz Karena memang terlalu keras Belum lagi sikap aslinya pun makin kelihatan Karena Hafiz ini sempet ribut dengan tetangganya Ade Karena Hafiz ini sering banget parkir sembarangan di depan rumah tetangganya Ade nih Pas dia ini tuh main ke rumahnya Ade Tapi pas ditegur malah galakan Hafiz ini Nah jadi dari sini ya memang udah kelihatan nih sikap arogannya Yang pasti ngebuat Ade ini jadi ilfil dengan sikap aslinya Yang akhirnya setelah mereka pacaran selama 8 bulan Akhirnya Ade ini memilih untuk ngakhirin hubungan mereka Ditambah saat itu Ade ini lebih memilih fokus untuk kursus bahasa Jermannya Karena saat itu Ade ini terpilih jadi salah satu yang akan membuat artikel mengenai Jerman di Jermannya langsung Jadi Ade ini lebih memilih untuk fokus persiapan panjangnya untuk pergi ke Jerman Yang pasti ibu dan bapaknya juga bangga banget dengan prestasinya Ade ini Dan mendukung penuh gitu ya program dia ini yang akan membuat artikel di Jermannya langsung Di balik itu Hafiz ternyata masih belum terima pisah dengan Ade Hafiz ini tuh masih terus berusaha menghubungi Ade Biarpun disitu Ade udah beberapa kali menjelaskan keputusannya yang udah bulat Kalau dia gak akan mau lagi berhubungan dengan Hafiz Karena udah capek Hafiz yang terus-terusan menghubungi dia sampai Ade ini gak pernah respon lagi nih si Hafiz ini Tapi Hafiz masih terus berusaha biarpun Ade udah gak pernah respon lagi Karena memang dia ini lebih memilih untuk fokus tuh di aktivitas dan prestasinya saat itu Karena udah gak pernah di respon Hafiz ini sempat berusaha move on tuh dari Ade Dengan macarin cewek lain di kampusnya yang bernama Asifa Ramadhani Tapi biarpun udah pacaran dengan Asifa Ternyata dia ini masih juga nih belum bisa move on dari Ade Terutama saat Hafiz ini tau ternyata saat itu Ade udah punya pacar baru Yang ngebuat Hafiz ini marah dan cemburu banget Karena ternyata diem-diem Hafiz ini masih sering stalking tuh dan berusaha menghubungi Ade Biarpun Ade ini tetep gak pernah respon Yang akhirnya ketahuan sama Asifa Yang ngebuat Asifa ini tuh marah dan cemburu banget Karena dia ini tuh masih belum bisa move on dari mantannya Asifa juga akhirnya tau kalau Hafiz ini sering banget berusaha menghubungi Ade Tapi gak pernah di respon Nah karena ini ya mereka pun akhirnya jadi sering banget bertengkar Sampai akhirnya karena gak kuat Asifa ini yang selalu marah dan cemburu Dengan nekatnya Hafiz ini berencana bahkan ngajak Asifa untuk nyulik dan ngabisin Ade Yang katanya cuma untuk membuktikan kalau dia ini tuh udah bisa move on dari Ade Karena disini dia udah mulai berpikir daripada dia ini gak bisa move on Yang ngebuat akhirnya mereka ini jadi bertengkar Disini dia berpikir lebih baik Ade lenyap aja Terus karena Asifa juga cemburu dan merasa kalah saing Dan menganggap keberadaan Ade sebagai ancaman di hubungan mereka Asifa pun dengan nekatnya setuju nih dengan ajakan Hafiz ini Bahkan dia minta ikut tuh untuk nyulik Ade Dan rencana ini pun bener-bener mereka rencanakan dengan serius loh Yang mana disinilah bahaya mulai mengintai Ade ini Seminggu sebelum kejadian mereka pun mulai cari cara dan celah yang pas untuk eksekusinya Yang akhirnya mereka pun nemu cara untuk bisa ketemu dengan Ade Caranya di hari itu di hari minggu Asifa ini menghubungi Ade seolah dia ini tuh temannya Hafiz yang mau ikut kursus bahasa Jerman dengan Ade ini Nah saat itu Ade ini emang sama sekali gak tau kalau Asifa ini pacarnya Hafiz Terus Hafiz juga menghubungi Ade cuman bilang kalau temannya Ade yang mau ikut kursus bahasa Jerman dengan Ade ini Karena Ade yang emang excited banget dengan bahasa Jerman Jadi besoknya di hari Senin hari yang naas untuk Ade ini Sayangnya Ade pun merespon dan setuju ngajak Asifa ini ke kursusnya Nah jadi mereka pun rencanakan ketemu di stasiun gondang dia yang ada di Jakarta Pusat di hari Senin itu Setelah Ade pulang dari kampus dia langsung ke stasiun gondang dia di jam setengah 6 sore untuk ketemu Hafiz dan Asifa Singkat cerita akhirnya mereka bertiga pun ketemu di stasiun ini Nah disini Ade tetep nyapa mereka berdua dengan ramah seolah kayak gak pernah terjadi apapun Yang emang keliatan kalau Ade ini udah bener-bener move on gitu ya dari Hafiz Setelah itu mereka bertiga dengan menggunakan mobil Hafiz ini pergi ke tempat kursusnya Nah disini Hafiz dan Asifa udah mulai keringat dingin nih Bingung gimana cara memulainya yang emang masih belum mereka persiapkan Yang saat itu Ade juga emang masih belum curiga sama sekali Yang akhirnya mereka pun nyampe di depan gedung kursusnya Awalnya ya Asifa dan Ade mereka ini keluar dari mobil untuk masuk ke gedung kursusnya Sedangkan Hafiz sendirian di mobil itu mulai ngelipat kursi di mobilnya tuh untuk nyekap Ade Pas mau masuk ke gedungnya Asifa ini tiba-tiba nangis yang seolah ketakutan nih Dia ini mau ikut kursus Dan tiba-tiba dia ini tuh ngaku kalau dia tuh gak siap ikut kursus Nah jadi Asifa ini minta untuk dianterin balik ke mobil aja Karena kasian akhirnya Ade pun nganterin Asifa ini balik ke mobil Nah disinilah setelah masuk ke mobil Hafiz pun langsung nyetrum Ade ini sebanyak 3 kali Pake alat setrum kayak gini yang ternyata udah dia siapkan Efek dari setrumnya Ade pun langsung jatuh dan lumpuh Mereka pun langsung nyekap Ade ini di mobilnya Asifa pun yang sebenernya udah cemburu buta ke Ade Langsung ngejambakin si Ade ini Gitu juga dengan Hafiz yang udah sakit hati Dia pun langsung ngantukin kepala Ade di kursi mobilnya Yang emang disitu mereka emang nunjukin kebencian mereka ini dengan Ade Mereka pun mulai jalanin mobilnya dengan keadaan Ade yang udah terbaring lemas di bangku belakang Hafiz yang nyetir ngebawa mobilnya tuh ke arah-arah random Setelah lumayan jauh mereka jalan Yang mana mereka ini udah di jalan ke arah taman mini Ade mulai bergerak dan berusaha keluar dari mobil dengan nendang pintu mobilnya Karena ini Hafiz pun kesel dan langsung ngeberhentiin mobilnya Cuman untuk mukulin wajahnya Ade Ade pun disitu sempat ngelawan tuh Dengan ngegigit tangannya Hafiz kuat tenaganya Yang ngebuat tangannya Hafiz ini luka Karena itu Hafiz pun makin gila lagi tuh mukulin Ade Nah setelah itu ya Mereka pun itu lanjut jalan lagi Di dalam mobil Ade nangis-nangis tuh Nanya ke mereka Apa sih tujuan mereka ini Dan apa salah Ade ini ke mereka Kok sampai mereka ini segila itu Sampai Ade pun disitu memohon-mohon untuk dilepasin Bahkan Ade ini sampai pura-pura loh Kalau dia saat itu sedang dalam keadaan hamil yang udah 2 bulan Supaya mereka ini gak tega dengan Ade Tapi justru karena ini Saat mereka memasuki jalanan yang sepi Yang ada di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Timur Hafiz ini berhentiin mobilnya lagi Dan memasukkan isu sebanyak-banyaknya ke mulutnya Ade Supaya dia diem Dan mulai mukulin, nyetrum, dan mencekik Ade ini Sampai berkali-kali Sampai disitu keadaan Ade ini bener-bener lemes banget Nah setelah itu Mereka ini lanjut jalan lagi Setelah nyampe di wilayah Kemayoran Di jam 11 malamnya Mereka pun berhenti lagi Dan ngecek kondisi Ade yang saat itu Udah gak bergerak lagi Dan gak bersuara lagi Yang ternyata disitu mereka baru sadar Kalau Ade udah gak bernafas lagi Mereka pun disitu mulai panik Dan juga mulai mikirin Dimana ngebuang tubuhnya Ade ini Yang pas dan juga aman Tapi pas mereka ini masih muter-muter Nyari tempat yang cocok Untuk ngebuang tubuhnya Ade Tiba-tiba mobilnya Hafiz ini mogok Karena akinya habis Mereka pun makin panik lagi Sampai mikir keras Gimana supaya mobilnya ini bisa jalan lagi Dengan terpaksa Hafiz ini memberanikan diri Minta tolong ke taksi yang lewat Untuk nyetur mobilnya Awalnya mobilnya berhasil jalan lagi Berkat bantuan supir taksi Tapi baru jalan sebentar Mobilnya mati lagi Sampai tiga kali tuh Mereka ini minta bantuan ke taksi yang lewat Karena sangking paniknya Di jam 4 subuh Mobilnya yang masih mogok Akhirnya Hafiz ini ngubungin temennya Untuk pinjem aki mobil temennya Supaya mobilnya ini bisa jalan lagi Minimal sampai ketemu bengkel Terus kedua temennya pun akhirnya datang Ngebawa aki bekas Yang mana disitu kedua temennya ini Sama sekali gak tau nih Masalah mereka Disitu salah satu temennya Sempat ngeliat dan nanya Siapa cewek yang terbaring Di bangku belakang mobilnya Dengan santainya Hafiz cuman jawab Yang katanya Kalau itu musuh pacarnya Nah temennya justru gak nganggap serius Karena ngiranya Hafiz ini Cuman bercanda aja Nah setelah itu ya Kedua temennya pun itu langsung pulang Setelah mobilnya nyala Mereka pun langsung nyari bengkel Yang akhirnya Di jam setengah 2 siang Mereka baru nemu bengkel yang cocok Yang ada di daerah Rawasari Yang ada di Jakarta Timur Selama pengisian aki nya Mereka pun nunggu di dalam mobil Dan nutupin tubuhnya ade Pake koran bekas Yang emang saat itu Tugang bengkelnya gak ada yang ngeh Di jam 5 sore Mobilnya pun selesai Mereka pun mulai jalan lagi Nyari tempat yang aman Untuk ngebuang tubuhnya ade Yang akhirnya Di jam 9 malam Mereka pun ngebuang tubuhnya ade Di tol Jorwas Bintara Yang ada di Bekasi Dan juga ngebuang dompet dan tasnya ade Di jalan keluar tolnya Setelah itu Mereka pun pulang ke rumah masing-masing Untuk istirahat Setelah misi mereka ini selesai Di sisi lain Sejak hari Senin malam Ade gak pulang-pulang Sampai tengah malam Apalagi gak bisa dihubungin Yang ngebuat kedua orang tuanya pun Itu bener-bener cemas banget Bahkan malam itu Ibunya pun sempat Menghubungi semua temen-temennya ade Yang ngebuat semua temennya ade Kaget Tapi gak ada yang tau Ade ada dimana Ibunya pun sampe nanya Ke guru les bahasa Jermannya ade Yang ternyata ya Tumben-tumbennya Ade gak masuk les Jerman Tuh di Senin sore itu Karena inilah Orang tuanya pun Udah punya feeling gak enak Karena gak pernahnya ya Ade ini gak masuk les bahasa Jerman Apalagi di saat dia ini Lagi semangat-semangatnya Karena di waktu dekat Ade ini emang mau ke Jerman Untuk buat artikel Karena makin khawatir Ibunya pun menghubungi lagi tuh Temen-temennya ade Dan minta tolong Untuk umumin Soal hilangnya ade ini Besoknya di hari Selasa Masih belum ada kabar juga Soal ade Yang akhirnya Kedua orang tuanya pun Itu ngelapor ke polisi Soal hilangnya ade Dan di hari itu juga Polisi pun mulai turun Dan menyelidiki Soal hilangnya ade ini Singkat cerita Besoknya Di hari Rabu malam Polisi ngabarin Kalau ade udah ditemukan Tuh tadi sore di pinggir tol Yang ada di Bekasi Yang ditemukan petugas tolnya Dalam keadaan yang udah gak bernyawa lagi Yang saat itu Tubuhnya udah ada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Yang ada di Jakarta Pusat Orang tuanya pun kaget Dan lemes Dengar kabar ini Betapa hancur orang tuanya ya Karena ade ini Satu-satunya anak mereka Yang dibesarkan dengan kasih sayang Sampai dia bisa tumbuh dengan baik Bahkan berprestasi Yang sedang memperjuangkan Cita-citanya ke Jerman Tapi semuanya terhenti Saat orang tuanya Dengar kabar kayak gini Apalagi saat Kedua orang tuanya Yang ngeliat langsung Tubuh anak lucu mereka Yang udah gak bergerak lagi Yang udah pergi untuk selama-lamanya Dalam keadaan yang sama sekali Gak terduga-duga Malam itu Banyak para temennya ade Yang denger kabar ini Yang langsung dateng Ke rumah sakit itu Untung ngeliat ade Yang semuanya emang Menangisi kepergian ade ini Yang emang Gak terduga-duga Termasuk Hafiz Yang saat itu Dateng juga ke rumah sakit Yang bahkan ikut nangis juga Yang seolah-olah Dia ini tuh Salah satu orang Yang terpukul juga Dengan kepergian ade Dengan cara kayak gini Tapi saat itu Masih belum ada yang tau Siapa pelaku Di balik ini semua Nah jadi awalnya Berhasil mengelabui semuanya Termasuk kedua orang tuanya ade Tapi ternyata Ada salah satu temennya ade Ternyata udah mencurigai Hafiz Karena ternyata Sebelum ade ketemu Dengan Hafiz Dan Asifah di stasiun tadi Ade sempet ngabarin Temennya ini Kalau dia mau ketemu Temennya Hafiz Yang mau ikut kursus Bahasa Jerman juga Apalagi temennya ade yang ini Emang tau Kalau Hafiz itu Mantannya ade Disinilah temennya ini Ngelapor ke polisi Dan secara demdiem Polisi juga sebenarnya Udah mematamatai Hafiz Yang saat itu Sedang ada di rumah sakit Yang ikut ngeliat ade Nah pas polisi Yang sedang memperhatikan Hafiz Polisi makin curiga lagi Karena ngeliat Ada bekas luka gigitan Di tangannya Hafiz ini Yang emang mencurigakan banget Karena inilah Akhirnya polisi pun Nangkep Hafiz ini Di rumah sakit itu Dan langsung ngebawa Hafiz Untuk diperiksa Dan diinterogasi Kayak biasa Kebohongan gak akan bertahan lama Diinterogasi Yang akhirnya ya Setelah melewati Interogasi panjang Disini akhirnya Hafiz ini gak punya Pilihan lain Selain harus mengakui semuanya Kalau dia Emang pelaku dibalik ini semua Bahkan disini juga Dia mengakui ya Kalau aksinya ini Dibantu dengan pacarnya Besoknya di hari Kamis Asifah pun akhirnya Ditangkap di kampusnya Yang saat itu Dia ini sedang masuk Kelas mata kuliah Yang akhirnya disinilah Kedua pelaku ini tuh Berhasil ditangkap Dan terungkap Orang tuanya ade Bener-bener kaget Dan gak nyangka Kalau pelakunya si Hafiz Yang padahal si Hafiz ini Juga sempet ikut hadir Untuk ngeliat ade Di rumah sakit kemarin Yang bahkan dia ini Ikut nangis juga Setelah menjelaskan motif Atau alasan mereka Kenapa mereka ini Setega ini Melakukan ini semua ke ade Ternyata semuanya ya Emang karena sakit Hatinya Hafiz ini Diputusin ade Disitu Orang tuanya ade Justru minta maaf ke Hafiz Karena ade Udah nyakitin hatinya Bahkan disitu ya Orang tuanya ade Memaafkan Hafiz Dan Asifah Yang udah melakukan Hal sekeji ini Ke satu-satunya Anak mereka Terus di tanggal 4 November Yang masih di tahun itu Di tahun 2014 Mereka ini Awalnya dituntut 20 tahun penjara Karena udah melakukan Pem***n Berencana Yang dilakukan Secara bersama-sama Tapi mereka berdua Justru minta Hukumannya diringankan Dengan alasan Supaya mereka ini Bisa melanjutkan kuliahnya Yang ternyata Sampai sini Yang padahal kedua Orang tuanya ade Udah memaafkan mereka Tapi mereka justru Masih memikirkan diri sendiri Yang mana ini Ngebuat Hakim pun bener-bener marah Dan juga ngebuat Kedua orang tuanya ade Kecewa Yang saat itu Sedang berduka Nah karena ini ya Justru hukumannya Ditambah berat Yang akhirnya ya Hakim pun memfonis Mereka ini Dengan hukuman Penjara sumur hidup Mamam Itu penjara Nah gimana nih Menurut kalian Soal kedua orang ini Jadi inilah kasus Yang udah mereka lakukan Kasus yang berawal Dari dendam Yang berakhir menyedihkan Dan penuh penyesalan Kalau seandainya Hafiz Bisa lebih dewasa Dan lebih sabar Mungkin ade Yang akhirnya jadi ke Jerman Untuk nempuh cita-citanya Yang mungkin sekarang Dia udah jadi orang yang sukses Dengan cita-citanya Gitu juga dengan Hafiz Dan Asifah Yang harusnya bisa Menyelesaikan kuliah mereka Yang mungkin aja ya Sekarang mereka ini Bisa menghirup udara bebas Dengan karir yang mereka impikan Yang harusnya Hidup mereka bertiga Berharga Minimal untuk mereka sendiri Dan juga untuk keluarga mereka Tapi semuanya Hancur seketika Cuman karena dendam Ya semoga dari kasus ini Bener-bener bisa jadi Pembelajaran gitu ya Untuk kita semua Semoga karena kita udah tau Kisah-kisah kayak beginian Semoga kita bisa Lebih dewasa lagi Kontrol dendam kita Karena hidup kita semua Berharga Jangan cuman karena dendam ya Semuanya jadi hancur seketika Karena kasus ini Udah bener-bener Membuktikan gitu ya Sebahaya apa dendam itu Oke lah Sampai sini aja Pembahasan kita Untuk kasus kedepannya Mungkin kalian nemu Kasus-kasus kayak beginian lagi Kalian bisa share aja Di kolom komen Atau langsung ke Instagram aku Nanti kalau memang Kasusnya pas gitu Untuk kita bahas disini Ya bakal kita bahas Oke lah Sampai sini aja Aku Rizky Wadono Buh-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax